Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bujonegoro, Helmy Elizabeth diperiksa kejasaan negeri Bujonegoro terkait dugaan tindak pidana korupsi program petani mandiri Senin 4 Maret 2024. Berdasarkan pantauan di kantor kejari Bujonegoro di Jalan Rajeck Posti, kota Bujonegoro, Helmy Elizabeth tampak diperiksa sekitar sejak pukul 10 pagi dan baru keluar dari ruang penyedikan sekitar pukul 4 sore. Menurutnya, ia baru pertama kali dimintai keterangan oleh penyedik kejari Bujonegoro terkait dugaan tipikor PPM ini. Disinggung beberapa pertanyaan yang dicacarkan terhadap dirinya, Helmy mengaku terdapat 10 pertanyaan lebih. Sementara itu, kasih pitsus kejari Bujonegoro Aditya Sulaiman membenarkan perihal pemeriksaan terhadap kepala dan benara DKPP itu. Perihal adanya dugaan korupsi terhadap program petani mandiri tahun anggaran 2020, 2021, 2022, dan 2023. Aditya menjelaskan materi pemeriksaan dalam perkara yang masih berstatus penyelidikan itu, pihaknya masih menggali terkait mekanisme pengajuan dan pelaksanaan program tersebut. Disinggung soal kerugian yang disebabkan dugaan korupsi tersebut, dirinya belum membeberkan, dan Aditya mengaku pihaknya masih memperdala mekanisme pengajuan dari awal hingga laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Untuk diketahui, program petani mandiri tersebut dimulai sejak 2020 lalu. Pada program tersebut, para petani yang telah memiliki sawah dan telah tergabung pada kelompok tani bakal mendapatkan kartu petani mandiri atau KPM untuk mencairkan bantuan hibah tersebut. Para petani yang telah mendapatkan KPM bakal menerima bantuan berupa benih dan pupuk maksimal mencapai 2,5 juta rupiah setiap hektarnya. Oh, PPM. Hibah, Bu, ya? Ya. Mulai tahun berapa, Bu? Tatiun. Yang diperiksa terkait PPM. Yang ditanyakan oleh Bia Kejaksaan. Tahun 2020 kalau nggak salah. Terus merumpel di sini. Kenapa, Bu? Emang kenapa, Bu? Ada masalah, Bu? Ada masalah, Bu, di PPM ini, Bu? Nggak, masih dimintai keterangan. Masih dimintai, ya? Ini yang keberapa kali, Bu? Baru pertama. Ini yang keberapa kali, Bu? Apakah pengenangkong di kanak? Halo. Ya, pada hari ini, hari Senin, kita telah melakukan pemanggilan kepada Kepala Dinas Pertanian dan juga Bendahara dari Dinas Pertanian terkait adanya dugaan korupsi pada Kartu Penandingan Diri tahun anggaran 2020, 2021, 2022, dan 2023. Materi pemeriksaan apa, Bu? Materi intinya pada Pemeriksaan itu mulai dari proses dari awal pengajuan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan juga pertanggung jawaban. Sampai berapa kira-kira kerugian? Belum bisa dipastikan. Yang pasti indikasi-indikasi ini terus kita pedalam oleh tim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax